Oke guys, balik lagi di video gue Lagi nih, our hobbies Thank you yang udah subscribe, thank you juga yang udah ikutan giveaway Kemarin gue akan adakan giveaway lagi ya nanti Di 20 ribu subscriber, sorry gue gak bisa di 15 ribu subscriber Karena gue secara ikan, ikannya belum siap Dan di 20 ribu subscriber gue akan Gue janji, 20 ribu subscriber gue akan Akan kasih giveaway Apa namanya Ikan cana maru riau full bunga Di setiap barnya udah ada bunga Mirip-mirip kayak gini tapi bunganya lebih banyak Dan lebih kuning Lo tau ikan cana maru riau itu kuningnya lebih Lebih eksotis dibandingkan dengan ikan kalimantan Menurut gue ya Oke, itu Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal warna Warna kuning pada ikan maru Warna oren, warna merah sama ikan maru Oke, soal faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi Dan membuat si warna itu naik atau warna itu turun Oke, kita mulai pembahasan yang pertama Gue berangkat dari sebuah pertanyaan yang Gue coba Apa namanya Jawab dari Dan ini banyak ditanyain Bang, kenapa sih ikan gue kalau kuningnya itu Justru pas lagi mager Justru pas lagi berenang-berenang kayak gini Lagi lincah-lincah kayak gini Justru malah Warnanya turun Terus malah barnya jadi agak pudar gitu Nah, oke Itu salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain Oke, gini Yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan itu Lo mesti cek dulu Ikan lo itu size berapa Kalau misalnya dia di bawah size 30 Menurut gue masih wajar Karena dia masih proses mutasi Di bawah size 30 Apalagi size kecil Baru 21, 19, 15 Itu wajar Karena belum waktunya dia bermutasi jadi kuning Masih panjang banget itu perjalanan Jadi lo jangan bermimpi dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan Atau 2 minggu, 3 minggu ke depan Ikan lo bakal kuning sekuning-kuningnya Ikan-ikan mewah yang udah diposting di Instagram atau Facebook Oke, itu satu Yang kedua Jadi wajar ya bos Ikan muda itu wajar gitu Dia masih proses mutasi Terus yang kedua adalah Kenapa misalnya gitu Itu berarti mentalnya belum kebentuk Menurut gue ya Belum terbentuk sempurna Mentalnya ya Ini beda antara ikan yang punya mental Sama ikan yang galaknya barbar Karena gini Ikan tuh gak semuanya sama mentalnya Kalau mental ada itu Walaupun mentalnya ada Itu gak sama karakternya Ada yang mental Ikan bermental Kalau dikasih tangan begini Dia flaring Ada ikan bermental Kalau dikasih tangan begini Dia gak flaring Tapi cuman ngikutin tangan doang Cuman Ngegigit-gigitin Berusaha ngegigitin tangan lo Dengan cara nabrak-nabrak kaca gitu Nah Ikan di depan lo ini Itu ikan yang mentalnya menurut gue Biasa aja Ini ikan yang Mentalnya gak terlalu barbar Nanti gue kasih unjuk Seberapa jauh mentalnya ini ikan Oke Gue bahas yang Pertanyaan dulu Nah balik lagi ke Yang soal tadi Masalah pudar Itu masalah mental Lo sering latih aja Karena Secara ini ya Secara Naluri Atau secara alami Ikan canamaru itu Terutama canamaru yellow ya Kalau misalnya Apa namanya Dalam mode tempur Pada saat dia flaring Atau mode tempur Atau mode terancam gitu ya Dan dia mau Dan dia ada perlawanan Dia mentalnya ada Itu warna kuningnya Akan keluar dengan sendirinya Dia akan kuning Dia akan berubah jadi kuning Nah kuning Seberapa maksimal kuning Warna kuningnya itu Terbalik lagi Tergantung umur Gitu Tergantung umur Dan jangan lo balikin lagi Pernyataan gue Umur Apaan bang Umur sama size tuh Gak ngaruh kali Gue liat tuh postingan orang Size 20, 25 Warnanya udah kuning banget Di kamera Nah Itu kan lo liatnya di foto Lo gak liat secara langsung gitu Kalau lo liat secara langsung Mungkin ada dua faktor Yang mempengaruhi Yang pertama Itu ikan kecil tua Gimana cara nyiri-nyiri Ini ikan kecil tua Badannya kurus Matanya gede Itu ikan kecil tua Oke Satu Dia akan warnanya stabil tuh Terus yang kedua adalah Ini yang agak-agak Banyak juga orang-orang Yang agak sedikit tricky Dan nakal ya Gitu ya Mungkin ikannya juga Ada dua faktor Mungkin ya pas lo liat Itu ikan Dia lagi direndam Di air ketapang gitu Tetapi ketapangnya tipis-tipis gitu Jadi warna airnya kuning Terus di deketin ikannya Jadi seolah-olah Ngebias warna kuning Gitu Jadi terlihat warna kuning Gak Padahal kalau diliat aslinya Ya gak sekuning itu Gitu loh Nah Kalau yang kedua Adalah Ya biasa Permainan edit Edit kamera gitu ya Oh iya Ikan di depan lo ini Gue Ini dulu ya Gue Klarifikasi dulu Ini bukan air ketapang Ini air bening Yang udah agak-agak Warna-warna keijauan Ini air udah sebulan lebih Gak gue ganti-ganti Serius Udah sebulan lebih Gak gue ganti-ganti Ini air bening Bening bos Itu backgroundnya Background putih Gitu ya Ketahuan kok Ini airnya udah mulai coklatan Keijauan Mungkin karena faktor Apa namanya Makanan Kadang-kadang gue kasih Apa namanya Udang Kadang gue kasih Ulet Hongkong Kadang gue kasih Ulet Jerman Kadang ada juga Sesekali gue cobain Kasih makan pelet Nah mungkin Pewarna-pewarna Yang ada di peletnya itu Nah tapi ini Ikan gak pernah Mau makan pelet Udah beberapa kali Gue cobain ikan Gue gak mau makan pelet Mau pelet mahal Pelet murah Dia gak mau makan pelet Yang dia mau pakan hidup Jadi ya mungkin Kebanyakan warna Udang gitu ya Oke Itu Pertanyaan pertama Gue jawabnya kayak gitu Terus ada lagi yang kedua Bang ikan gue Kalau udah size 30 Warnanya belum kuning Oke Kalau udah di atas size 30 Warnanya belum kuning Atau misalnya Size di atas 25 lah Size di atas 25 belum kuning Nah gini Beda persepsi bos Masalah kuning itu Ada tingkatannya Ada kuning yang maksimal Kuning-kuning sekuning pisang Ada juga yang misalnya Kuningnya masih kuning-kuning semu Ini teruntuk Cana Kalimantan ya Kuning-kuning semu gitu Maksudnya kuningnya gak terlalu pekat Kuningnya gak terlalu Gimana-gimana gitu Nah Itu menurut gue Balik lagi ke faktor nomor 1 Tetep kok balik lagi ke faktor nomor 1 Itu faktornya faktor umur Waktunya dia udah bermutasi warna kuning Dia akan nambahin terus tuh Pigment warna kuningnya Dan Ada satu pendukung Yang menurut gue ini cukup Apa namanya Bermanfaat lah Dan gue udah buktiin sendiri Cana-cana maru gue Yang Mungkin ya Mungkin secara gak sengaja Gue kayak pengen Apa namanya Ikan gue kayaknya Jauh lebih Warnanya jauh lebih maksimal Biasanya Biasanya gue akan bikin dia di Air ketapang Tapi tipis-tipis gitu Air ketapangnya gak pekat-pekat banget Sama Gue Enggak gue push sih Gue Kasih makannya tuh lebih Lebih banyak ke udang Jadi yang lain tuh Cuma buat selingan doang Ke udang lah Karena udang itu kan memang Terbukti Buat Naikin warna ikan lah Bukan Bukan naikin warna ikan Mempercerah warna ikan Gitu Bukan naikin Karena kalau naikin warna kuningnya dia ini Udah jadi Udah berasal dari gennya dia Gitu Tugas lu hanya mendukung gen yang dia punya Gitu Jangan lu paksain Ada tuh yang di facebook Orang Apa namanya Ngasih air ketapang Oh proses Penaikan warna Terus dikasih air bening Proses Penurunan warna Dan naikin Apa Mecahin cabung Gitu Ikan kayak handphone Dinaikin warnanya Diturunin warnanya Enggak gitu Cara kerjanya bos Ikan turun warnanya Mungkin ya Mungkin Mungkin Ini gue masih belum Belum paham betul Dan ini mungkin Dan ini secara logika gue aja Lo bisa percaya Bisa enggak Ikan lagi turun Proses turun Warnanya Mungkin dia lagi proses Untuk Naikin bunganya Gitu loh Jadi dia fokus Ke sisik Ini logika gue ya Ke dia Si ikan ini Dia akan fokus Ke sisik warna gelapnya dulu Jadi terkesan Ikan itu kayak Agak gosong Atau buluk Gitu ya Itu dia akan fokus Mungkin untuk Memaksimalkan Pigment hitam Yang ada di badannya dia Nah Kalau misalnya Ikan naik warnanya Ya mungkin Karena memang Dia udah sepantas Mutasi Gitu loh Jangan Ibaratnya Ikan udah kuning Terus diturunin warnanya Ya emang Ikan HP bisa diturunin Dinaikin gitu Diterangin Digelapin Kan enggak gitu Nah ikan itu sesuai Dengan pertumbuhannya Dia memang Waktunya udah mutasi Ke warna Mutasi warna Waktunya dia udah stop Mutasi bunganya Dan dia ikan Ya ikannya cuman Udah Udah sampe tuanya Cabung ya cabung aja Tapi Menurut gue Ya ikan Akan tumbuh Dengan sendirinya Gitu loh Karena faktor alam Faktor alamiah aja Gitu Kalau yang namanya Pertumbuhan bunga Apa Proses naikin warna Itu menurut gue Alamiah yang terbaik Gitu loh Dan memang dia tumbuh Secara alamiah Bukan karena dibuat-buat Sama lu Gitu loh Enggak Enggak gitu Jadi tugas lu itu Cuman Ngejaga dia Ngerawat dia Sedemikian rupa Seikhlas lu Sepenuh hati Supaya Maksimal Bakatnya Yang penting dia nyaman Perform Kalau ikan canamaru itu Adalah Kalau mau Bunganya bagus Barnya tebel Warnanya kuning Maksimal Itu Yang paling penting Yang perlu lu jaga Yang bisa lu bantu Yang kontrolnya ada di lu Mungkin Itu adalah Kenyamanan si ikan Sama mentalnya si ikan Gitu ya Nih Ikan yang di depan lu ini Kalau dilihat Dia sama tangan gue Biasa aja Kadang ngikut Ngikut Tapi kalem Modelnya gitu Dan memang ikan itu Nggak terlalu barbar Bukan ikan yang Apa namanya Barbar gitu loh Tapi ya memang Karakternya kayak begini Gue gak bisa maksain Gue udah Latih dia sedemikian rupa Nah kita lihat nih Seberapa jauh mental Yang dia punya nih Kalau pake kaca Gimana nih Mau gak dia Biasanya naik nih Gini nih Lu perhatiin ya Ya udah naik duluan lagi Warna kuningnya Udah berubah tuh Tuh Lihat Udah berubah Udah lebih kuning kan Kepalanya makin bersih tuh Nih Nih tuh Mau flaring tapi tipis-tipis Tapi ini mungkin karena malem ya Gelap Tapi biasanya siang Kalau gue kasih kaca tuh Flaringnya agak barbar sih Sampai gigit-gigitin Sampai Apa namanya Nyontok-nyontokin kaca gitu ya Nah ini Ini keistimewaannya Ikan ini nih Ini ikan yang sangat Gue seneng gitu ya Ini ikan tuh bisa diginiin Dan mentalnya gak turun Lu perhatiin ya Tuh Flaring gak dia Tuh Lihat-lihat kuningnya naik tuh Gak turun kan kuningnya Nih tuh Bisa dilus-lus bos Bisa dilus-lus ya kan Bisa dimainin enak tuh Bisa digendong-gendong Dan ini dia masih ngelawan loh Lihat nih Nih Tuh Masih flaring Gak turun Warnanya Tuh Tuh Bisa disayang-sayang Enak gak gini Punya ikan kayak gini Tuh Manis Tuh Masih flaring kan Tuh Tuh Lihat Gak turun mentalnya bos Nih Tuh Enak nih Kalo punya ikan kayak gini Lu nguras aman Gak bakal digigit tangan lu Tuh Nih Nih Gue kasihin nih Digigit gak sama dia Digit gak Enggak kan Tuh Enggak Udah nurut dia Nih istimewan ikan gue Jangan lu tanya lagi ya Jangan lu tanya lagi Gimana cara gue treatment Cara gue treatment Cuman begitu doang Kadang-kadang gue suka coba aja Nyeburin tangan gue Gitu ya Kalo si bagong Si bagong Ikan gue Canamaru Apa Borneo gue Di video gue yang pertama Yang sebelum-sebelumnya Wah itu parah Setiap gue Nguras Apa namanya Setiap gue bersihin Tanknya itu Gue bersihin Lumut-lumut Di tanknya itu Waduh Tangan gue tuh Abis di itu Luka-luka Tuh Bopeng-bopeng Tuh Dia gigitin Dia gak peduli Mau apapun yang masuk Dia Contok Digigit Digigit Canamaru Ukuran 40 Bukan gila-gila enak lagi Kalo dia nih Kadang-kadang suka Masih kegigit Sesekali dia masih Ngegigit Digigit dia masih enak Tapi kalo digigit si Bagong sih Udah koreng Udahannya pasti borok Oke Gitu ya bos ya Itu bahas lo soal warna Kan lo liat lo sendiri Warnanya gak turun Mentalnya gak turun Nah itu yang bener Kalo lo gimana caranya Buat ikan lo Warnanya stabil Barnya Lo liat Barnya makin tebal kan Nah gitu Itu yang bener Jangan ikan yang lo Ikan yang lo atur Ikan yang lo latih Sedemikian rupa Di interaksi aja Sama ikan Gitu loh Kalo emang karakternya dia Bagus Mentalnya bagus Insya Allah Juga performance nya bagus Karena cana maru itu Pada saat Dia akan tampil maksimal Pada saat Perform gitu loh Mentalnya bagus Segala macem Itu kuncinya disitu Oke Gitu Itu soal Warna Kira-kira pertanyaan Apa lagi ya Kalo ada pertanyaan Apa lagi Mungkin soal Yang terkait dengan warna Yang terkait dengan warna Tolong lo tulis di kolom komentar Lo tanya aja di kolom komentar Nanti insya Allah Gue akan rangkum pertanyaan Dan gue akan jawab Di video gue berikutnya Soal warna Ini mungkin jilid satu Ini part satu Soal warna Nanti gue akan bahas lagi Lebih detail lagi Dan lebih dalam lagi Soal warna Ini masalah Warna Yang secara umum dulu deh ya Secara umum dulu Secara umum dulu Gue bahas soal warna Oke Ingat Di 20 ribu subscriber Gue akan adain giveaway lagi Cana Maru Riau Ingat Cana Maru Riau Itu kuningnya Lebih eksorsis dari ini Bos Serius Dan itu full bunga Bunganya itu Udah di setiap bar ada Size 30 Perjalanan masih panjang Masa depan cerah Lebih gondrong dari dia Lebih gondrong dari dia Asli Lebih gondrong dari dia Dan Di sirip-siripnya ini Motif Bunganya itu Lebih banyak Lo tau sendiri lah Karakter Cana Maru Riau Itu istimewanya Kayak gimana Itu waduh istimewa banget Bos Kalau Cana Maru Riau Itu karakternya Gitu ya Mungkin video gue Segini dulu Sampai disini dulu Video dari gue Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Mudah-mudahan bisa Bisa Nambah wawasan lo juga Lo boleh percaya Juga Boleh juga Enggak Boleh lo praktekin Apa yang gue lakuin Juga Juga Boleh Enggak Juga Ini cuma sharing Berdasarkan dari Pengalaman gue Pribadi Dan bener-bener gue alamin Bukan kata orang Atau gue bukan Ngeliat orang yang Ini Yang Apa Pelihara Cana Maru Dan ini gue keep sendiri Ikan ini udah 6 bulan Memang gue belinya agak gede Gitu Gue belinya agak gede Waktu itu gue beli Ikan ini masih buluk Karena gue seneng aja Barnya itu Ini gak simetris Ini gak simetris Beda Kalau lo perhatiin Ini gak simetris Gue juga bukan Pemoja Simet-simet amat kok Yang gue demen sama ikan ini Adalah Karakter Gue tau Dari pas awal beli ini Gue tau ini Walaupun masih buluk ya Gue tau ini ikan bakatnya ada di warna Karena Bunganya juga gak seberapa Gitu Biasanya ikan yang bunganya gak seberapa Karakternya menang di warna Kalau ikan yang Bunganya ada Biasanya warnanya tuh Gak semaksimal Yang ikan Memang Naturalnya Bakatnya di warna Itu Itu yang gue Pahamin dan Berdasarkan ikan-ikan yang gue punya Oke Sampai disini dulu video gue berikutnya Jangan lupa subscribe Ingat Subscribe itu gratis Jangan lupa like Kalau memang video ini bermanfaat Dan jangan lupa share Ke teman-teman lo yang membutuhkan Oke 20.000 subscriber Giveawaynya istimewa Spesial Itu gue Aduh ikan mahal bos Gue Nanti gue masih tau lah belinya berapa Ikan mahal Oke Ini spesial buat subscriber gue Gue gak akan pernah pelit-pelit Yang namanya subscribe itu gratis Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye